Satu, dua, tiga, oke Prof, terima kasih sudah kontrol ya, mudah-mudahan ini udah terakhir kita ngeliatkan ketemu lagi, ya karena sudah bagus semua. Nah, bolehkah Prof saya tahu awal mula Prof ngerasa ada itu atau sebelumnya pernah ada upsell atau ada apa, silakan Prof dari awal ceritakan terus apa yang udah diobati, pakai apa caranya, gimana, silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Tony yang baik dan sabar. Jadi lebih kurang tahun 2010, perjalanan jauh, sehingga saya ke Jeparang, pulang ke Tangga Selatan, sampai di Tangga Selatan, kalau nampak ada semacam bungka gitu, Saya kecil, saya kecil, saya kecil, nah ini biasa saja, tapi kalau kelamaan mulai nyeri, lalu saya beranikan peksa, dokter, wakil saya dokter, dokternya dokter spesialis digestif, ya. Nah, kemudian, singkat cerita, disimpulkan, dilakukan vistulotrafi, menembusin kairan, dan ternyata takannya menembus ke, apa itu, ke usus, ya. Atau rektum? Atau rektum? Menembus di rektum. Ya, rektum, rektum. Oke. Dan rekomendasinya itu yang buat saya trauma itu, dok. Rekomendasinya itu, usus saya harus dipotong, diistirahatkan, terus kemudian dipasang vistulotomi, ya. Di kolostomi. Di kolostomi, ya. Di kolostomi, ya. Di kolostomi, ya. Keluar gitu, tiga bulan, diistirahatkan, nah itu dioperasi, lalu tunggu keringnya, wah saya takut itu. Setelah itu, saya trauma deh. Setelah itu, saya tidak kembali lagi ke dokter. Saya tidak kembali, ya. Saya trauma, akhirnya saya coba berbagi lah, macam melantenatil, dan herbal, dan macam-macam lagi. Tidak, tidak membaik. Tidak membaik. Malah, berapa, waktu berikutnya, nampah satu lagi lupa. Iya, satu lagi. Sampai akhirnya, di tahun 2020-an, gitu. Sebenarnya Covid itu, menjadi tiga. Jadi tiga, ya. Dan, saya selama proses bersahabat, ya. Bersahabat itu berkawan, ya. Dengan vistula ini, ya saya jaga, saya jahat bersih. Cuman, ya. Saya pakai pembalik gitu, ya. Supaya tidak tiba-tiba bocor, tidak memotor iklan. Tapi, kan, sangat nyaman. Iya. Terutama saat bengkak itu, ya. Kalau tidak segera kecah itu, waduh. Sakit. Sakitnya, lu, biasa. Terus, setiap malam panas, badan saya. Demah gitu. Demah terus. Terus, sampai tahun 2020 lah, saya coba-coba lagi, berani lagi, lihat-lihat. Nah, saya ketemu nih, YouTube-nya Dr. Tony. Tapi, saya tidak langsung putuskan. Saya terus berkembangan Dr. Tony. Sampai akhirnya, ada istilah V-Lac gitu. Iya. V-Lac gitu. Ada istilah V-Lac, itulah yang membuat saya pelajari ini. Nah, saya pelajari itu semua itu. Perkembangan mulai dari, yang konvensional. Kemudian pasang seton. Kemudian, macem-macem lah itu. Akhirnya, saya pelajari ini. Ah, ini nih. Mungkin yang paling mudah. Sekurang lebih rendah ini. Karena kan, kalau buat di YouTube-nya Dr. ini kan V-Lac ini. Masuk ya, semacam ini langsung ke titik ujung. Dari lubang vestelnya itu kan. Sampai ke ujung bisa masuk dan minimum. Kenapa itu invasif ya? Iya. Itu yang saya sangat memberanikan ini. Dan selama empat tahun, ke Jumaret 2024. Empat tahun ya? Empat tahun ya. Empat tahun juga. Empat tahun pelayani saya. Iya, iya. 2024 tahun, ke Jumaret saya ditangani oleh Dr. Tony. Terima kasih sekali. Saya pikir waktu itu, begitu selesai operasi, selesai saja. Tapi ternyata ada pasca yang gue bisa sabar lagi. Bisa, Pak. Kemudian dibasang kasar. Kemudian dibersihkan tiap lagi, seolah-olah seterusnya lah. Sempat agak sedikit, ada harapan satu bulan setengah itu nutup. Eh ternyata gue buka lagi, lalu di plug, dan sebagainya. Dan saya merasa, ini ujian kesabaran dan kerjasama yang baik antara saya dengan dokter yang paling penting. Yang lebih penting lagi ya, sayang-percaya. Iya. Itu kuncinya. Jangan putus asa juga. Iya, jangan putus asa. Dan satu kalimat yang dokter saya ingat itu adalah, Pokoknya percaya saja, tidak usah terlalu banyak berpikir macam-macam, dan nanti terima PRS. Dan hari ini Anda dinyatakan ke PRS. PRS ya. PRS ya. PRS. Luar biasa sekali. Yang harus kolostomy ya Pak. Yang harus kolostomy gak mengalami. Yang sudah berkata kolostomy itu udah mikir berkali-kali. Dan memang Vila itu banyak menyelamatkan kolostomy, Prof. Jadi gak di proh aja, jadi udah beberapa orang juga yang udah difonis kolostomy. Nah itu kenapa saya terus kembangkan Vila? Ya karena banyak penolong. Karena gak ada orang yang mau di kolostomy, Prof. Kecuali kalau memang udah pepet banget ya. Udah terbatas banget ya. Memang baru kolostomy. Memang itu gak salah, Prof. Itu memang prosedur. Prosedur yang terbaik. Ya. Setelah ada kolostomy. Ya. Saat itu ya memang ya sebelum ada Vila Pembang itu yang dipilih. Ya pun. Saya pun melakukan itu. Sebelumnya saya juga sudah banyak visulectomy, visulectomy. Kita harus jalani prosesnya kok. Menurut bisa tahu. Setelah itu begitu ada tawaran yang lebih bagus. Lebih mengenakan pasien. Pasti kita juga ingin memberikan yang baik ke pasien. Masih kita mau terus bersikeras di satu teknik ini yang menurut kita. Pasien ini pasti banyak korbannya nih. Lebih banyak takutnya harus dibuka. Khususnya harus di. Ya. Terdapat yang sudah sampai di rectum. Sampai di multiple, pistula. Itu memang tawarannya masalah, Prof. Yang sudah benar. Yang sudah benar. Yang sudah benar. Cuman memang menakutkan untuk kita. Sangat menakutkan. Dan saya inginkan proses ini ketakut, Prof. Kalau sudah diponis. Seperti itu ya. Habis di ponis. Kalau di usus di keluarga di sini perawatannya lagi gimana. Di bawah juga nanti dibelah. Di operasi lagi. Jadi di atas dan bawah PR-nya. Nanti baru dicek lagi. Sampai kapan usus itu dimasukkan kembali. Memang dimasukkan kembali, Prof. Ya. Masukkan kembali belum ada resiko. Ya. Bocor lagi. Jadi pistula di sini. Jadi panjang itu ceritanya masih. Masih panjang sekali. Nah. Ya. Mudah-mudahanlah. Ya. Bisa terus memberikan edukasi ya, Prof. Ya. Ya. Memang semakin banyak juga orang yang sabar nanti melakukan VLAG. Ya. Memang perjalanan ini enggak mudah, Prof. Karena VLAG ini usia baru tujuh tahun. Ya. Baru tujuh tahun. Ya perkembangannya besar sekali. Bahkan dokter-dokter yang expert juga dikumpulkan terus Prof. Ya. Seperti besok kita ada pertemuan di Dubai. Ya. Itu dari semua expert Prof. Jadi tidak berhenti. Bukan kita diem. Dan itu akan kita tambah terus ilmunya. Nah ini yang kita lihat kalau perkembangan ilmu di luar itu. Mereka ini sangat concern dengan apa yang mereka belikan. Jadi bukan dikasih aja. Harus itu terserah. Saya enggak mau tahu hasilnya. Tapi hasil ini dievaluasi. Termasuk hasil saya Prof. Yang saya kerjakan ini besok saya akan dievaluasi. Ya kan. Dengan ratusan kasus itu. Saya harus bertanggung jawabkan besok di Dubai. Gitu. Saya harus bisa memberikan argumentasi saya. Kenapa saya melakukan ini, melakukan itu. Dan itulah hebatnya perkembangan ilmu ya. Dan Indonesia harusnya juga mencontoh Prof. Jadi bukan sekedar melepaskan program. Habis itu enggak ada follow up-nya. Dan follow up-nya ini Prof yang paling penting. Ya. Karena kan program dilepas. Standar SOP diberikan. Tapi begitu dijalankan kan bisa berbeda. Betul. Bisa berbeda. Dan ini yang dievaluasi. Bagusnya dari. Vilak dari Biolitek ini. Dari Jerman. Mereka mengakukan evaluasi Prof. Nah kalau jurnalnya juga 60 Prof. Waduh. Ya iya. Bacanya itu udah sampai pusing sekali. Bagusnya saya doang nih. Belum dari laser buat wasir. Belum untuk fisura. Belum buat sinus gitu silah ya. Sinus pirulita. Jadi memang your ini memang concern banget. Kalau dia sudah memberikan treatment. Ya. Dia akan evaluasi Prof. Ya. Banyak sekali yang harus kita perbaiki ke depan Prof. Ya kalau saya boleh menambahkan ini. Saya hitung praktis. Setiap 7 Maret. Itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu nuntut 10 hari ketika ini. Dan sepemahaman saya. Berdasarkan juga riset saya melakukan yang lain-lain. Menurut saya saat ini. Vilak ini yang menurut saya yang paling nyaman. Ya paling nyaman. Hanya kuncinya tadi ya. Pasien itu memang sabar. Pasca dilakukan vilak itulah yang harus sabar. Mengikuti bentuk dunara dokter. Karena ternyata kan tidak sama. Masing-masing pasien itu. Tidak. Tidak. Kadang-kadang ada yang tersembunyi juga. Tidak tersembunyi juga. Tidak tersembunyi. Ternyata ada yang lain-lain ini. Ya. Beliau juga nggak tahu. Dan kita juga nggak mungkin kita cek semua juga. Profnya biayanya. Maksudnya kan bisa ke sekarang. Ya. Dan saya berharap itu. Teman-teman yang merasa. Terutama yang vilaknya. Vilaknya sudah multiple. Tidak memutus asa. Ya. Ini menurut saya new hope-nya. Ya. New hope ke depan sih. Untuk teman-teman yang punya vilak. Hmm. Dan jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Pertama jarang pilih. Pilih ketode. Yang kedua jangan salah pilih dokter. Dokter. Iya. Ya. Jangan terbang. Jangan terbang. Sangat untulan sekali. Ya sempat juga ada semacam. Ini kapan ya berakhirnya. Tapi. Saya tidak progresnya jelas. Ya. Progresnya jelas. Asal kita ikuti. Betul. Kecuali kalau kita coba-coba yang lain. Yang di luar. Ha. Itu. Bisa wakil terproduktif. Iya. Betul, Prof. Betul. Ya ada juga yang begitu Prof. Jadi dia bukan sama saya aja. Kadang-kadang dia kasih alternatif juga. Yang tanpa sekelentapan saya. Ya. Itu yang kadang-kadang jadi hasilnya tidak sesuai. Yang kita harapkan. Maka nobat-obatan yang. Ya terkenal Prof. Ya terhadap dari obat herbal canis. Ya banyak sekali. Ya kan kalau misalnya ngikutin saya aja. Udah cukup sebenarnya. Enggak perlu tambah-tambahan biayanya. Yang mahal-mahal lagi. Kan beli obat yang mahal. Baik Prof. Terima kasih. Terima kasih. Jangan jaga terus. Siap-siap. Langsung kontak aja. Siap. Bagaimana saya takut. Ya. Terima kasih Prof. Ya nanti. Ya. Kita kasih obat lagi-bagi Prof. Terima kasih. Terima kasih.